Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi kita semua Om Swastiastu Namo Udayo Halo rekan-rekan sahabat unsia Universitas Seberasia Pada kesempatan ini Kami dari kelompok gua Mata kuliah Business Intelligence Dengan jumlah kelompok Yaitu 12 orang Ada Bapak Yosi Sasaki Andris Wijaya Indah Noftasari Bibi Wahyuningsi Astri Kuryadi Ada Bapak Darni Ada saya sendiri Kadek Arta Hendrawan Bapak Maruto Bapak Bapak Sofyan Dan Pilih Karadesan Dengan kesempatan ini Kami akan membahas lingkungan eksternal Yang menghambat penggunaan e-commerce UMKM di Sidoarjo Dengan pembahasan dari Bapak Maruto Selanjutnya di pendahuluan Nah untuk online Ada 6 bagian Yang pertama ada pendahuluan Yang kedua ada Key Study UMKM berbasis digital Yang ketiga ada pembahasan Yang keempat ada Tantangan pengelolaan bisnis UMKM Yang kelima ada Faktor yang mempengaruhi pengguna e-commerce Dan yang keenam ada Kesimpulan dan saran Untuk materi selanjutnya Akan dibahas Akan dilanjutkan oleh Bapak Yosi Silahkan Bapak Yosi Terima kasih Pak Tadek Kekarang-kakar sekalian Bahasan yang berikutnya adalah Tentang pendahuluan Yang pertama adalah latar belakang Bahwa kemampatan teknologi e-commerce Oleh pelaku bisnis Memberikan nilai positif dan nilai negatif Yang dapat mempengaruhi Persepsi konsumen Dalam penggunaan e-commerce Kemudian E-Marketplace Merupakan sistem informasi Antara organisasi Dimana pembeli dan penjual Mengkomunikasikan informasi Tentang harga Produk dan Nielsaikan transaksi Melalui saluran komunikasi elektronik Berikutnya latar belakangnya adalah UMKM yang belum bisa mengatasi Masalah hambatan dalam penggunaan e-commerce Dalam menunjang Kesupresan usaha UMKM Tujuan yang pertama adalah Untuk mengetahui bagaimana Peran digitalisasi usaha Dalam meningkatkan pendapatan pelaku Kemudian yang kedua Untuk mengetahui bagaimana Peran digitalisasi usaha Dalam meningkatkan Benerja pelaku UMKM Ruang lingkupnya adalah Melakukan penelitian objek Dari 100 UMKM Kerajinan Di Kabupaten Sidoarjo Yang belum memanfaatkan e-commerce Ataupun yang sudah memanfaatkan e-commerce Tetapi belum bergabung dengan marketplace Kemudian latar belakangnya Pemanfaatan teknologi e-commerce Oleh pelaku bisnis akan memberikan nilai positif Dan nilai negatif Yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen Dalam penggunaan e-commerce Kemudian e-marketplace merupakan Sistem informasi antar organisasi Dimana pembeli dan penjual Mengkomunikasikan informasi Tentang harga produk Dan menyelesaikan transaksi Melalui saluran komunikasi elektronik Selanjutnya UMKM yang belum bisa Mengatasi masalah hambatan Dalam penggunaan e-commerce Selanjutnya akan dibahas Sumber data kepada Pak 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 Seperti yang kami informasi Baik Bagian kedua Kami membahas tentang lingkuman eksternal Yang mengambat penggunaan e-commerce Pada UMKM di Kabupaten Sudarjo Sumber data Ada dua sumber data yang diperoleh Yaitu data primer dan data sekundar Data primer diperoleh secara langsung Dari objek yang akan diteliti Yaitu pada UMKM di Kabupaten Sudarjo Sumber data premier ini diperoleh dari observasi, wawancara, dan questionnaire Guna memperoleh data yang akurat Sedangkan data sekunder itu diperoleh dari berbagai sumber Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber Seperti Biro Pusat Statistik atau BPS, buku, jurnal, dan lain-lain Populasi dan sampel Populasi, keseluruhan objek penelitian Menurut Sugiono tahun 2020 Populasi adalah wilayah generalisasi yang teri dari objek atau subjek Dengan kualitas dan karakteristik tertentu Sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut Di antaranya satu pemilik UMKM di Kabupaten Sudarjo Kemudian yang kedua adalah UMKM sudah menggunakan digitalisasi Atau penjualan promosi transaksi Kemudian berikutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Asti Silahkan Mbak Asti Baik, Pak Sufian, terima kasih Lingkungan eksternal yang menambah penggunaan e-commerce pada UMKM Di Kabupaten Sudarjo Itu teknik pengumpulan data terdiri dari observasi Yaitu pengamatan langsung Tindakan pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik Jika dibandingkan dengan wawancara dan pulsional Wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi yang terus mengklarifikasi data-data yang dibutuhkan Sehingga diperoleh data yang akurat Pulsional memberi seperangkat pertanyaan-pertanyaan terbuka Atau tertutup kepada responden slide berikutnya Saya teruskan kepada Pak Rijal Terima kasih kepada Mbak Asti Terus waktu dan cepatnya Saya lanjutkan ke slide berikutnya Lingkungan eksternal yang menghambat penggunaan e-commerce pada UMKM di Kabupaten Sudarjo Untuk mendapatkan data primer dari responden melalui QS Honor Menggunakan skala Rikter sebagai berikut Menggunakan lima kriteria penilaian Teknik analisa data Proses mencari dan menyusun secara sistematis Data yang diperoleh dari hasil wawancara Datatan lapangan Dan dokumentasi Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam pola Menjabarkan ke dalam unit-unit Melakukan sintesa Menyusun ke dalam pola Memilih mana yang penting Dan yang akan dipelajarin Dan membuat kesimpulan Teknik analisis data digunakan antara lain Reduksi data Reduksi penjanjian data Display dan verifikasi dan kesimpulan Verification and conclusion Slide berikutnya kepada Pak Maroto Saya persilakan Oke, terima kasih Mas Rizal Saya akan lanjut dengan pembahasan Di dalam pembahasan ini Kita sebelum melakukan uji analisis Kita akan uji validitas Atau uji realibilitas Nah, kedua uji ini adalah untuk menguji instrumen Jadi validitas dan realibilitas itu adalah untuk pengujian instrumen Apakah instrumen questionnaire tadi Yang sudah kita edarkan Sudah layak atau tidak Jadi untuk mengetahui layak dan tidaknya ini adalah Dengan cara melakukan uji validitas Berdasarkan uji validitas Menggunakan SPSS 26 Dari pernyataan Lima pernyataan di sini Intinya apa? Bahwa instrumen ini bisa digunakan Pake instrumen untuk penelitian sudah dinyatakan layak Jadi ini detailnya ya Kalau kita lihat dari hasil uji validitas dan realibilitas Ini nilai kolom 4 alfanya juga menunjukkan 0,77 Ya, berarti ini dinyatakan valid Begitu juga di tabel 4 juga kita lihat Hasil uji validitas dan realibilitas Variable pesaing Oh ya, ini yang pertama tadi adalah Untuk uji instrumen Yang kedua ini sudah bicara uji variable Ya, yaitu X1 Yaitu pesaing Nah, di situ pesaing menunjukkan Lima variabelnya Kita lihat di R hitungnya Bandingkan dengan R tabelnya 0,199 Ya, ini ternyata R hitungnya itu Di atas R tabel semua Ya, dari lima indikator tadi Di dalam analisis ini Dinyatakan bahwa instrumen ini bisa digunakan Ya, dinyatakan valid dan realibilitas Dari hasil pembahasan Dari hasil analisis tadi Kita akan coba lihat Coba analisis kuantitatif Dari faktor teknologi Terhadap gambatan penggunaan e-commerce Artinya hubungan pengaruh teknologi terhadap e-commerce Itu karena nilai NT Apa, T hitungnya adalah lebih kecil daripada T tabel Nilai signifikasinya lebih besar daripada Tarap signifikasi Atau 0,328 Lebih besar daripada 0,05 Sehingga variable teknologi Tidak mempunyai pengaruh Terhadap gambatan penggunaan e-commerce Analisis yang kedua adalah faktor konsumen Pengaruh konsumen terhadap hambatan penggunaan e-commerce Di sini nilai hitung T hitungnya T hitung itu adalah G parsial Di sini lebih besar daripada T tabel Yaitu 2,7 21 lebih besar daripada 1,98 Dan ini nilai signifikanya lebih kecil dari tarap signifikasi Yaitu 0,008 Lebih kecil dari 0,05 Sehingga variable konsumen ini mempunyai pengaruh terhadap hambatan penggunaan e-commerce Terus dari faktor pesaing terhadap hambatan penggunaan e-commerce Di variable itu tadi dinyatakan X3 terhadap Y Y-nya itu penggunaan e-commerce Karena nilai T hitung Lebih kecil daripada T tabel Yaitu 1,093 Lebih kecil daripada 1,98 Dan nilai signifikasi lebih besar daripada tarap signifikasi Sehingga variable pesaing ini Tidak memiliki pengaruh terhadap hambatan penggunaan e-commerce Sedangkan yang keempat Faktor kebijakan pemerintah terhadap hambatan penggunaan e-commerce Di sini nilai T hitungnya lebih kecil daripada T tabel Yaitu 0,87 Lebih kecil daripada 1,98 Dan nilai signifikasinya lebih besar daripada tarif signifikasi Sehingga variable kebijakan pemerintah ini Tidak memiliki pengaruh terhadap hambatan penggunaan e-commerce Terima kasih Pak Maroto Saya coba lanjut dan Terusnya saya minta izin Karena tidak bisa on-camp Karena faktor signal Pembahasan berikut adalah Terkait dengan tantangan pengelolaan bisnis UMKM Yang sudah dilakukan penelitian oleh Pak Maroto Jadi ada dua Yang pertama adalah sumber daya manusia Kemudian yang kedua adalah pemasaran Nah dimana dari sumber daya manusia ini Walaupun kelompok ini sudah diberikan pelatihan Training, pendidikan Kemudian juga bantuan alat-alat Tetapi kelompok ini belum bisa Semua yang sudah diberikan Tidak bisa dimanfaatkan oleh kelompok ini untuk melakukan produksi bersama Kelompok ini juga masih melakukan produksi di rumah masing-masing Dan ini juga menjadi problem yang susah dipecahkan oleh kelompok Tantangan yang berikut adalah pemasaran Nah di kelompok ini Pemasaran itu masih dilakukan secara konsenasi Dimana para kelompok ini menitipkan barang-barang Ataupun hasilnya itu ke pusat oleh-oleh Kemudian pelatihan e-commerce ini juga belum mampu merubah berlaku dari para anggota kelompok Dan anggota kelompok ini juga masih merasa nyaman dengan kegiatan produksi di rumah masing-masing Dan memasarkannya secara sendiri-sendiri Jadi memang terkait dengan e-commerce ini belum mereka maksimalkan dengan baik Yang berikutnya akan disampaikan oleh Mas Pelik Silahkan dilanjut Baik, terima kasih Pak Andris Wijaya Saya akan melanjutkan slide berikutnya Yaitu faktor yang mempengaruhi penggunaan e-commerce Dator teknologi meliputi pendaftaran online pada aplikasi e-commerce Kemudian kesulitan dalam menginstall aplikasi Sinyal internet yang tidak stabil Kemudian biaya provider jaringan atau pusat data Kemudian D, tingkat kepercayaan terhadap keamanan yang rendah pada e-commerce Kemudian konsumen Kelompok potensial yang menerima output dari produk yang dihasilkan perusahaan Kesulitan merespon pertanyaan konsumen Peluang konsumen dalam membeli barang secara konvensional lebih besar dibandingkan online e-commerce Kesulitan melayani keluhan atau komplain konsumen secara online Kesulitan berinteraksi dengan konsumen secara online Dan yang terakhir, kemungkinan penipuan dilakukan oleh konsumen secara online Pesaing Perusahaan yang menawarkan produk dengan tipe dan karakteristik yang relatif sama Di antaranya online karena munculnya persaingan yang tinggi Banyaknya pesaing yang telah melakukan penjualan dengan media online Pesaing harga dengan pedagang lain membuat tidak percaya diri Kemudian penilaian produk konsumen mempengaruhi persaingan penjualan online Dan yang terakhir, persaingan dengan penjualan lain mengenai respon dengan konsumen Berikut adalah pesaing terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan e-commerce Faktor-faktor berikutnya yang mempengaruhi penggunaan e-commerce adalah kebijakan pemerintah Menunjang suksesnya keamanan dan menunjang fasilitas yang akan diterima pelanggan Kebijakan pajak terkait dengan pemasaran online Memberatkan UMKM Tidak ada pembinaan pemerintah tentang penjualan online Tidak ada bantuan dari pemerintah untuk pengembangan bisnis e-commerce Tidak ada jaminan keamanan dari pemerintah tentang jual-jualan online Tidak ada peraturan yang memberikan penjualan media online atau dengan e-commerce Ketegasan peraturan tentang hukum plagiarism produk pengguna e-commerce Dan slide berikutnya dilanjutkan oleh Ibu Suci untuk menyampaikan lanjutannya Silahkan Untuk kesimpulannya, faktor yang mempengaruhi hambatan penggunaan e-commerce pada UMKM di Kabupaten Sidoar Yaitu yang pertama ada konsumen Kemudian yang kedua ada faktor bersama teknologi, konsumen, pesaing, dan faktor kebijakan memerintas Secara bersama-sama berpengaruh terhadap hambatan penggunaan e-commerce pada UMKM Jadi untuk saran, berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan Maka saran yang dapat diberikan itu Yang pertama, karena koefisien determinasi sebesar 11% Berarti masih ada faktor lain yang mempengaruhi hambatan penggunaan e-commerce sebesar 89% Sehingga masih terdapat untuk mengembangkan penelitian mencari faktor lainnya Kemudian yang B adanya penelitian selanjutnya Yang meliti lebih spesifikasi lagi untuk faktor konsumen Yang menghambat penggunaan e-commerce di lingkungan internal dan external terhadap UMKM di Kabupaten Sidoarjo Ijin saya melanjutkan untuk daftar pustakanya Di sini ada beberapa daftar pustaka yang memperanku atau sebagai referensi di kita Oke mungkin bisa di next slide Untuk daftar pustaka yang kedua masih ada beberapa referensi juga Dari pengaruh faktor komin koleksional yang menghambat penggunaan e-commerce Untuk daftar pustaka yang selanjutnya Atas waktu dan kesempatannya Saya ucapkan terima kasih Kalian mohon maaf Seandainya ada salah kata dari tim kami Saya ucapkan salam semangat semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya